selamat datang kembali menuju ke Balai Sidang GCC sebelum masuk kita jalan-jalan dulu kalau haltonya sudah berubah Balai Sidang jalan-jalan ke GCC itu baru tahu gue naik bus busway gue juga kaget balik Balai Sidang mau berubah ganti nama dan acara ini adalah acara yang sponsoring Ina Club 2004 ini adalah acara tahunan yang dimana BATIK UMKM dan sponsor dari PLN Pertamina yang dimana juga ada BNI yang mendukung Ina Club juga sorry kalau kemarin atau baru-baru ini gue upload videonya karena emang gue banyak selalu video yang ngomong di sini mungkin tetap dulu kita ngomongin nanti gue ngomongin masalah gue traveling dari jalan-jalan di sana jadi kalau kanan gue kanan gue ini kan cross up kermin depan jadi kalau lu bilang kanan kanan gue berarti kalau lihat foto gue dari layar kanan kalian makanya gue bilang kanan jadi ini bagian kanan ini ada gue jalan-jalan kita beli kita masuk 25 ribu segini 25 ribu doang Semerkon Bekasi Sepong dan Depok kalau depok gue gak tau kalau waktu kan harusnya kita mulai dimana nih ini cenderawasi adiknya pasti ngonderawasi cuma kalau pas lu kalau kita jalan di tempat itu jam terbangnya ternyata kan gak mungkin ini di dukung oleh PLN ada PLN dan juga Pertamina ini ada cara PM tapi pas gue cek jalan-jalan seperti small property jauh kan jauh nanti kita jalan-jalan dulu jam terbang itu semoga gak ada kopi range ya gak mau kalau waktu kita harus mengajak doang karena apa karena bus yang lupang juga di atas ini kalau jalan di tempat ya pada gua pulang 29 maklum lah gua gak mungkin tahun 29 gua kan mau kerja pagi gitu kan gua masih kerja 41 tapi gua jalan-jalan naik bus ya jadi saya kenapa yang 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 berapa bukadi juga menurut tiket pesawat dan juga hotel penjutan lalu singapur tepi bongkong Tokyo dan benar sangat merah dibandingkan aplikasi ini iya 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 halo halo tunggu ya, akhirnya gua masuk dulu ya ketemu cantik-cantik gimana ya, setengah start atau setengah jam lu ga mungkin kalo nunggu doang kan di luar kan yang gua ga mau gua masuk ya kan belanja kopi dulu semuanya cantik-cantik cuy kopi gitu dan sampai ke sana gua udah lihat gua bisa lihat sendiri ya depan mata itu udah kelihatan banget namanya WMKM yang diponsori Leptamina dan PLN depannya doang ya dan gua bingung gua ngambil dari pojok lu atau gimana lu berada pasti tengah-tenah atau ga gitu ya jadi gua mau ga mau ngambil tengah-tengah laku kebicaraan tapi gua kebicaraan sedikit ada kebicaraan ada debitnya ga? di luasat ini ya luasat ini ya ga nyampe ada cewek-cewek cantik-cantik skip dulu but short ya sorry ini langsung aja ke jalan lagi menuju ke dalam lagi ya disitu gua bisa liat banyaknya batik-batik asiknya sih yang diponsori oleh ketamina dan ketamina sama PLN dan DT dan juga grup setelah jalan-jalan gua kelihat kanan kiri bawah atas dulu kemarin main ada acara anime festival Asia AFA apa ya dari 144 gua gak dateng ngeliat studio ini jadi kangen ada makanan di atas tapi kita disini mau dibawa dulu untuk konsernya aja sama ininya 2 jutaan oh luas ya ini terbentuk belum ya? oke itu kita langsung aja balik lagi ke bagian batiknya ya sayangnya gua gak dateng duit jadinya disini gua cuma jalan-jalan doang cuci mata doang macem sorry guys kalo jangan mesti ya cuma cucian jantung ya yang mau dimana gua juga gak dateng duitnya gak mungkin dapatkan disini gua kan cek ini ya paling gini doang sih gaji UMR ya gaji harian gua majar kalo gajinya gak gitu gini-gini banget dan disini gua liat-liatnya udah kalo mungkin harga mungkin bisa di atas 10-300an ya haret banget sih bang gak ada 50an menada bang gak ada tapi gua pengen gini-gini aja gitu kan liat-liat itu kan ada apa namanya garuk ulang juga dari pester temennya bentar bentar nanti karena bagian pojok kiri banget gua masih di kiri biasa di tenang-tenang jadi tiga perjalanan ini gua liat kanan ke kiri walaupun gua gerak cepet ya karena gua punya waktu 1,5 jam doang jadi gua gerak cepet ngeliat ke sana kalian disini semoga kalian senang juga sih ya ngeliat ini ya karena gua gerak cepet bener-bener gerak cepet gitu ya jalan juga susah lah membuat gua cuman sebatas gitu kan jadi gua kalo gua bikinnya ya ntar juga mau ngomongin beberapa batik gua lanjutnya lagi gua ngeliat kanan ke kiri banyak batik batik jenis batik ya terus ada batik dari Papua juga ada NTT juga ada dan segala macem dan gua liat ke sana ke kiri itu bener-bener batik semua kemudian ada juga beberapa yang gua juga suka suka sekali tata tutup tata apa namanya kamera tersebut seperti dikasih ada panggung gitu ya ya panggung ya cuman macem apa namanya buat kelentang-kelentang kaki gitu istilahnya seperti apa ya sih kayak kasur gitu cuman macem panggung gitu ya kecil ya buat kita duduk ga pakai lepas sendal gitu kan jadi kita dudukan gitu kayak ya kayak di itu sih blokung ya oke itu sekarang sana-sana banyak sekali pameran yang diselenggarakan berbagai promo ya cuman karena gua di tengah-tengah luas luas gua ga tau ga tau ga tau membayang eventnya sponsor atau acara ini sejak kalian nakam sendiri setiap kuliah anak-anak kuliahnya tapi gua juga nah ga dah bisa melihat karakter-karakter yang memakai baju baju daerah ya berupa cewek pastinya liat panjang juga nih gua ngambil karena gua terus ngajak luang karena gua juga ngomongin disini kan juga ga gitu panjang-panjang juga ya mungkin ya kalau gua ngomongin juga masih bener sih sebenernya setelah jam ini gua potong-potong dua setelah macem mana yang gua 13 jam eh 13 menit mungkin ini aja baru 10 menit ya oke apalagi yang gua ngomongin lagi ya soal in a club emang acara tahunan ya cuman penontonnya gua bagian ini adalah travelling ya semoga banyak penontonnya ya dan seperti lu liat ini selain selain batik juga ada bagian penak-penik ya sebuah cip kalung dan juga lain sebagainya itu masuk lompat juga cuman pas gua liat lompatnya harganya 100 ribuan gua harus urung niat gua dulu karena emang sih kabar barang ini ya buatan sendiri ya cuman ya gimana ya pertama harga mahal pastinya kedua gua ini otakku gua setiap hari itu selalu kalo dompet itu kalo ga rusak udah kalo rusak ya sisanya kalo udah copot gambar animenya kakar kata animenya gua masih panjang gitu gua ganti lagi cari yang gambar anime yang gua sukai gitu jadi ya panggal di Jakarta sama panggal di Jawa tapi ga beli aja gitu kan udah harganya udah bentuknya bukan biografisnya pasti berbeda jadi panggal gua ga beli untuk memberikan reputasi kualitas dan karakteristik dan tentu pada barang kojak jasa jadi ini biasanya milik semuanya ada ada beberapa yang gua potong di depan ada batik di titik lalu nah ini ada di sini ada juga acara yang dimana sekarang ada putih dari kommentator ya di panggungnya tadi kita tengah-tengah kita ke tengah-tengah kommentator jadi boleh coba ya dimahnya 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 semua lahannya sudah perkebunan ya semua perkebunan gitu cuma karena gua aja kan ga mungkin nunggu nontonin dia kan karena waktu gua satu setengah jam jadi minta maaf maaf ya minta maaf ya minta maaf pas gua ke kiri lagi ya ke kiri ya dari sangat-sangat tegat panggung yang biasanya panggung ke kiri ke kiri ke kiri terus ikat kiri ga ada yang namanya kiri ya kayak itu mau kalmumat kayaknya kayak mayuran ya kalau malamnya ada makanan kisahan gitu campur dengan batik apa juga gitu ini bener-bener batik semua berbagai daerah dan juga disini entah kenapa gua merasa kok kebanyakan cewek ya yang datang disini ya lihat-lihat ya guys kebanyakan cewek ada bilang ya cowok sih ada cuma segelintir doang ya terus ada juga bule ya dari ga tau dari mana itu bule juga ada bule-bule cewek cowok ya mungkin ingin nonton acara tadi juga lalu setelah itu gua jalan-jalan dan lagi UMKM dari mana dari NTT segala macem tetap ya cuman bikin dari mana gitu gua beli lari kayak banget sampe juga gua youtube-an ini juga ga belum naksilin duit ya guys segalanya subscribe, like, komen dan ditonton sampe habis videonya karena emang pengeditannya juga bikin lama gitu ya seharian belum bagian gue juga pengen bikinnya short karena alasannya ga mungkin ga bikin nonton kayak nanti ya bagikin lagi kita balik lagi ke bagian ini bagian lanjutan lagi ini jadi gua ketemu beberapa kafe yang makanya di situ tulis yang ga bau boleh mau bawa makanan, minuman, dan luar walaupun tadi gua beli kopi tapi itu tetap dibolehkan karena emang desananya yang diponsori acara minang kafe dan setelah masuk dalam lagi emang berapa ada kafe terus lantai satu ada lantai dua juga di tempat tempat tengah setelah juga kuliner-kuliner cuma ga nyampe Rp35.000 masa dateng senang selayan jualan Rp35.000 mahal guys, bahkan ada buatan indonesia sendiri yang selacam biskuit gitu ya kenapa pasan gaya cek kaya gini murah lah kalo emang buatan indonesia itu 35-30an kalo good time aja ga nyampe itu 10.000, ini 20.000 ga habis sih barang isi, lumayan mahal ya 20.000 bahkan ada juga mereka nyanyikan indomie nah itu gua ga nanya sih, tapi gua yakin tuh harganya pasti di atas 20.000 mantep bener terus gua keliling sana, keliling dulu ya banyak sekali minuman-minuman yang aneh-aneh kaya minuman kopi jenis apa, minuman teh jenis apa, gua minuman minuman akhirnya gua sepakat beli, namanya krak telur dulu kalo aku enak, mahal juga, beri juga sih terus gua jalan-jalan cari minuman juga, minuman teh tehnya campur dengan kaya rasa luncak gitu hmmm, rasanya aneh-aneh tapi gua beli juga terus gua mau beli ayam dan juga ayamnya aja, cuma ayamnya doang 20.000 terus tambah lagi itu khusus, khusus dan atli, ampla rata-rata itu dua itu masing-masing dapat ribu berlagi itu keras lagi aduh, pahal amat ya, kalo tempat gua tuh FKM ya itu harga dua ribuan luar suruh gua, ini emang bener sih ya kalo mentok mendukung FKM cuman, dimana ya siangnya mungkin dimana, pajaknya dibayarkan terus tempatnya kan tempatnya kan tempatnya mungkin asli bayar juga ya tapi gua bingung ya yang namanya kita mendukung FKM paling enggak kan, kita kasih tempat gratisan gitu biar mereka bayar pajak kan pajak yang kita bisa bikin harga makanan tempatnya kanan, makorak bangunan, kejalan-kejalan kaki emang masih ya udah mentok kanan ini ya eh, mentok kiri kalo gua ngadep di gini, ada ke kiri ya nah, mentok sampai 8.000 gitu belum mentok, mana-mana sih kita cek lagi itu, puter lagi ya mungkin emang gaji ini juga ya karyawan di sana juga ya di belen ya karena membuat gua kaya jatannya mereka tuh dibayar bukan pemiliknya langsung yang menjagakannya gua ngomong ini ngampernya kayak gini, kayak gini misalnya lu modal 1.000.000 gitu kan buat sebuah makanan bila lu jadi sendiri gitu kan bila lu jadi sendiri gitu kan itu pun jaganya itu lu bisa dibilang dari jam 10 sampai jam 9 istilah kata ya, istilah kata lu sampai ga ada istirahatnya 30 full 30 hari full non stop cuman ga non stop ya cuman waktunya cuma full sampai jadi gila jadi lu dapet penghasilan 2.000 gitu kan ini dari produk entity barang lu jual itu seharga 12.000 gitu kan tapi lu untung 2.000 karena sisanya itu buat bayar investasi investasi segala macem itu tuh balik modal buat lu makan tuh kan ngeluarin 1.000.000 harus ada balik modal ya kan buat lu makan segala macem masa? 2.000 nya juga enggak kan 2.000 nya itu dibuat membayar pajak bayar investasi tersebut jadi bisa balik modal jual dan buat maku makan gitu kan bila gua punya 2.000 kan 4 hari misalnya kata dengan penjualan 100 100 ya jadi 200.000 ditambah lagi kita puter lagi kan dengan 30 hari jadinya ada 6.000 nah bila gua cewe karyawan ga mungkin karyawannya 1 hari itu 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 kalau kita hitung itu 12 jam ya ga mungkin ya orang-orang pengen maunya apaan jam betul kan jadi ya istilah kata dia mau gaji 2.100.000 ya usai dong kirain mau naikin nyata manusia cuy aduh apa lagi ambil gambar esek-esek bagus juga pak selnya dari mana pak misalnya Jogja bukan cek dari Jogja bukan sel 2,5 2,5 2,5 ya balik lagi ini makanya harganya bisa mahal ini ada pas kuliner ada kulinernya ada kuliner terus mau bawa apa ini tadi gua bawa ga uangi gitu kan harusnya disponsor oleh negara kita cek dulu ini bayar pajak sambil kemudian 8.100.000 bisa 2.100.000 bisa tanya maka mau nanya disini ada lagi ga kira-kira kuliner kayak gini ini doang ya oke di atas ini inilah yang harusnya pemerintah bukan cuma tidak tapi Ujung-ujungnya mahal juga orang juga mikir gimana mau belinya kalau mahal sampai 8 ribu satu tusuk doang ayam 20 ribu, cuma ayam yang bisa gue beli 10 ribu di luar tempat lain di gelobak nanti gue makan di gelobak gitu kan gimana kalau orang-orang makannya di gelobak semua mikir gak gitu? nah itu jadi yang sponsori juga emang gak bisa buat apa-apa ya Indonesia kayaknya mau anggaran tuh ada untung padahal ngomongin ya kan anggaran itu dari pajak FMP juga ada gimana sih di pemerintahan ini sekarang ini ya gitu lah kita juga gak bisa buat apa-apa ya masalahnya korupsi apa-apa maunya menang sendiri pajak aja susah ya kan itu Jakarta doang lo makanan-makanan Jakarta doang men kalau ngandain Jakarta oh teh teh ini terus gue pernah ada ajaan supaya patahin sanggrang teh apa ini? gue gak tau untuk Bandung ya sebenernya ada yang lain gak ini? susah banget itu usaha-usaha kayak mall, agrosiran dan segala macam itu susah ini apa? gue yakin agri yang mana nih? agri yang bangkut oh RP ini lagi mau jualan ini 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 oh ini pagi baik pajak pegawai pegawainnya yang gitu kayaknya oke gue tau panjang lama ya kayak menghirup mau bunga gitu ya jadi ya gue akan makanan ngomongin masalah kenapa gue sampai harus bikin short ya kenapa gak panggil yang ini ya dalam traveling ya gue udah coba traveling kemaren ke bangka ya cuman penontonnya kurang ya gak ada strawberry sama nanas oke pasti manis berarti ya jadinya gue bikin short oke emang mencapai juga ya yang bagian short ya karena bagian short juga gue cuman dapat 500 200 gak nyampe seribu iya iya ada nanasnya kita emang gimana gitu kan kalau dikasih air apa gula mungkin manis ya ya tapi ini gak dikasih gula ya kurang banyak menontonnya pada malah yang muncul selalulah short short semainnya berapaan ini gitu-gitu aja short short yang udah dapet seribu nonton harusnya kan gak gitu dong itu nah disitilah gue bikin shortnya aja satu hari satu video kalau itu pun ini ada yang kaleng ada yang ada yang short lagi cuman kalau selera gue guys ya gue lebih suka rasa tadi kakak to sunrise karena kalau yang oh ini rasanya seperti asam hidup bunga gitu ya rasanya ya besoknya lagi baru gue satu sayang gue gak bisa coba yang ini ya belum bikin tetapi kalau untuk jahe aduh itu pun untuk jahe wangi rasanya jahe gitu ya yang nonton itu 33% yang ikut yang subscriber pisahnya itu yang 97% itu dikarya dari serangan doang jadi jadi video yang seperti ini ketindas sama video baru-baru yang main ini gak keret nonton lagi gak keret nonton lagi nonton lagi itulah alasin apa oh bikin shortnya juga asalnya gak sama gitu ya dan kenapa gue videonya gak panjang aja karena emang gak ada penontonnya guys penontonnya itu penontonnya itu maunya itu silahkatnya kalau pure camoly apa ini kayak bunga juga ya bunga juga kalau bunga-bunga rasanya tadi sama kayak gak selera buat gue gitu ya bentar kenapa gue rasa pernah ngeliat minuman bunga-bunga kayak teh melati ya kayak teh melati cuman rasanya beda videonya panjang-panjang mungkin agak pilih yang jahe wangi yang ngerasain bisa tunai bisa tunai nontonnya aja 500 itu coba dulu 500 orang satu jam lagi bikin lagi ini jalan-jalannya jadi jalan-jalan kuliner nih makanya kalau gue bilang bikin shortnya ini gue harus cindahnya satu hari makanya maaf nih guys kalau video gue jam berapa sekarang ya udah lewat gue pulang gratisan aku ya tepek malembang juga gue kan gitu lah ada kerak telur ini kalau kita pesen krak telur aja guys pokoknya nanti gue bikin short lagi sayang banget kalau gak kita beli krak telur gue share juga gue share biasanya krak telur ini sekarang dia ada di ccc luar biasa bener-bener facebook kira-kira bang kita beli aja ya kita beli aja ya disini aja ada apa yang gue yang dimana bisa jalan-jalan cuman masih sibuk misalnya saya pesen yang bebek cuman gak jangan pedes ya bangnya ya gue ulang gitu kan kita pesen yuk enggak emang gue kerja sih ini matiin dulu ya iya gak bisa ikut karena waktunya mepet banget ini udah jatuh gimana kayak lawan kayak gue mah cleaning service mah gak bisa buat apa-apa ya gue kan bukan kerja YMR gitu ya minta izin juga gue mau balik lagi harus ada orang kulit anaknya enggak anaknya mau gantiin gue cuma iya mau gak mau oke gue udah lapar, mau makan maaf ya guys cuma sampe setengahnya bisa lo liat aja deh di video gue lanjutan gue ya di next aduh eh gak bisa next karena sebuah jalanan gue waktu akhir gue selesai disini oke terima kasih sudah menonton disitu saja ya disitu saja kali sendiri aja yang datang kesana ya mau pilih berbanting apa gak ekstra ya tapi yang dekat rumahnya dengan smartphone smartphone Bekasi sama apa lagi apa lagi sort-sortnya mungkin 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 gue potong-potong beberapa yang menarik ya sama polen full tadi gue kemarin ada jadi gue kemarin ada ada hal ada pisah padahal ibu yaitu itu badan kayaknya dari dan senobu ya sampai malam meneakin buat ini guys buat apa baju-baju batik ya menikah gue kemana-mana sama gue gue videoin terima kasih sudah menonton traveling gue sampai sini saja ya see you next time bye-bye see you next time matane bye-bye